Intro Pas cap berlangsungnya debat kedua calon presiden, terdapat polemik dari kubu Capres 02 yang menganggap Jokowi menyerang personal Prabowo hingga melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Menanggapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu mengungkapkan telah menerima laporan dari tim BPN Prabowo-Sandi terkait dugaan serangan personal. Menurut anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, saat ini Bawaslu tengah mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Capres 01. Bawaslu akan melihat apakah terpenuhi aspek formulnya, kemudian apakah terpenuhi aspek materilnya, apabila itu terpenuhi maka akan dilakukan klarifikasi terhadap para pihak. Ketua KPU Arief Budiman enggan berkomentar mengenai dugaan pelanggaran serangan personal. KPU masih menunggu pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu. Nanti kita tunggu hasil pemeriksaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Menanggapi dugaan serangan personal, perlu menilai pertanyaan dan pernyataan yang dilontarkan Petahana Capres 01 Joko Widodo tidak bersifat personal dan masih relevan dengan tema debat. Kalau menurut saya pertanyaan tersebut masih sangat relevan dan tidak personal karena itu juga bukan informasi rahasia dan dikaitkan dengan dan dikontekskan dengan tema atau substansi yang menjadi bahasan dari forum debat itu sendiri. Itu bisa jadi personal seolah-olah kalau kita tidak bisa mengkontekstualisasinya. Tetapi isu itu adalah isu yang konteksual berkaitan dengan tema dan bahasan debat. Dan pesannya adalah sebagai calon pejabat publik ya kita harus siap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan rekam jejak dan riwayat hidup kita pasti akan dikait-kaitkan dengan kebijakan atau program yang kita bawa. Makanya kemudian penting bukan hanya mengetahui visi misi program tetapi kan juga rekam jejak seseorang. Sebelumnya BPN Prabowo-Sandi melakukan konferensi pers dan melaporkan ke Bawaslu dugaan Jokowi menyerang personal Prabowo. Menurut BPN Prabowo-Sandi hal tersebut tidak etis dilakukan seorang petahana. Dari Jakarta Sidik Sulistianto, Nusantara TV melaporkan.